Sebagai kota bersejarah, tidak heran masih terdapat beberapa peninggalan bersejarah di kota Palopo yang masih sering kita jumpai. Salah satunya warisan budaya yang mendunia yaitu Masjid Jami Tua Palopo, yang ternyata masih menjadi bagian dari peninggalan sejarah besar Kerajaan Luwu. Masjid bersejarah ini berdiri sejak tahun 1604 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Luwu ke-16 bernama Pasaung Tuampanangi, Sultan Abdullah Matinroy. Masjid ini juga didesain dan dibangun oleh arsitek bernama Hunmante yang berasal dari negeri Cina. Bangunan masjid ini dibangun di atas tanah dengan luas mencapai kurang lebih 15 meter persegi, di mana bangunan ini tidak asal dibangun dan difungsikan sebagai tempat beribadah bagi umat muslim. Menurut Ustaz Muhammad Munir, salah satu Ustaz dan pengurus keamanan masjid Jami Tua Palopo ini mengatakan, ada banyak cerita bersejarah di balik pembangunan masjid ini sendiri yang tentunya menarik untuk diceritakan. Seperti nama masjid ini sendiri yaitu Jami, di mana artinya itu sendiri memiliki beberapa arti yang berbeda yang menandakan masjid ini memiliki filosofi sendiri. Arti nama yang pertama yaitu sebuah makanan yang terbuat dari nasi ketan dan air gula, sedangkan arti kedua berarti memasukkan pasak ke dalam lubang pada tiang bangunan, sedangkan yang ketiga diambil dari bahasa Arab yang berarti raya. Masjid Jami dibangun dengan konstruksi datu. Konon, dahulu dibangun hanya dalam waktu 77 hari dan setiap batu direkatkan dengan putih telur. Di dalamnya terdapat lima tiang dengan satu tiang tengah besar yang menjulang tinggi sebagai sokogurunya. Sementara Masjid Jami Tua ini memiliki detail ukuran 11,9 x 11,9 meter dengan tinggi mencapai 3,64 meter. Jumlah lima tiang melambang lima rukun Islam, sedangkan bentuk tiang persegi 12 melambangkan jumlah anak suku yang ada di Tanah Lungu. Sementara di sebelah barat, pada dua sisi masing-masing terdapat enam jendela kecil yang melambangkan enam rukun Islam. Di sisi lain, atap yang tersusun tiga melambangkan simbol syariat, ma'rifat, dan hakikat. Pintu masuk ke masjid hanya satu yang melambangkan keesaan Tuhan. Meski begitu, ada pun beberapa bangunan seperti bagian atap yang tengah direnovasi tanpa menghilangkan ciri khas dari Masjid Jami Tua itu sendiri. Ada pun beberapa spot yang memiliki keunikan dari sejarah tersendiri. Seperti di bagian barat masjid, terdapat jendela untuk ventilasi udara berjumlah 12, sebagai simbol bahwa masjid ini adalah masjid kerajaan yang terdiri dari 12 anak suku. Bimbar tempat baca khutbah, namun ada beberapa bagian yang sudah tidak asli kecuali sisi tangga kedua sisi tangga naik. Jika sahabat seru ya perhatikan lebih jelas, Masjid Jami Tua ini memiliki beberapa unsur budaya yang mempengaruhinya, yakni Jawa, Bugis, Islam, dan Hindu. Ustaz Muhammad Munir mengatakan bahwa beduk yang ada di masjid hasil buatan tangannya sendiri. Masjid Jami Tua ini adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan, di mana dia berada di tengah-tengah kota Palopo. Dan dari dia, katakan masjid tertua karena dia adalah masjid yang tertua karena didirikan pada tahun 1645 sehingga menjadi 450 tahun bahkan menambah lagi karena masjidnya masih ada. Dan masjid ini adalah eikon daripada kebanggaan daripada masyarakat Palopo. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.